Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh roh kudus melimpah semantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Di hari yang baru ini, saya berdoa dan berharap agar kita semua semantiasa bersemangat dan bersukacita di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan oleh karena anugerahmu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami ada lagi hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan kami percaya keberadaan kami ada maksud Tuhan dan rencana Tuhan yang baik dan mulia. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firmanmu. Berikanlah kami hati yang mengerti, supaya kami sungguh-sungguh paham apa yang menjadi maksud dan kehendakmu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Tertulis demikian, Sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara yang terkasih, Beberapa puluh tahun yang lalu, Sebuah agen tour and travel di Brussel, Belgia, Mengadakan paket perjalanan dengan nama Mystery Tour. Sesuai dengan namanya, Turis tidak akan tahu tempat-tempat apa yang akan dikunjungi. Paket ini menjadi sangat diminati para turis, Meskipun mereka tidak tahu akan dibawa kemana. Mereka merasakan sensasi tersendiri mengikuti tour yang tidak mereka ketahui. Tapi mereka percaya bahwa mereka tidak akan dikecewakan oleh pihak agen tour and travel itu. Saudara yang dikasih Tuhan, Hari-hari ini banyak orang yang bingung dengan apa yang akan terjadi di depan. Hari depan menjadi bagaikan sebuah misteri, Sesuatu yang tidak diketahui. Tapi saat ini saudara, Firman Tuhan mengingatkan kita semua, Bahwa kita tidak perlu takut dan khawatir, Meskipun keadaan hari depan nampak bagaikan misteri, Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun kita percaya, Tuhan akan menuntun kita, Dalam rancangannya yang baik bagi kita. Kita akan selalu excited dan bersemangat, Melihat kebaikan demi kebaikan yang akan dinyatakan Tuhan. Tuhan akan membuat kita terkagum, Akan keajaiban dan karyanya di hari-hari depan dalam hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, Hari esok bisa saja nampak sebagai misteri, Tapi dalam rencana Tuhan, Semuanya pasti. Hari ini kita berjalan dalam pimpinan Tuhan, Dan hari esok, Kasih dan kemurahan Tuhan menanti kita. Setiap hari dalam hidup kita, Akan penuh dengan kemuliaan dan kasih karunia. Kitab ulangan 31 ayat 8 mengatakan, Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau, Dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Mari perhatikan saudara ayat ini. Tuhan berjalan di depan kita. Dia berjalan di depan saudara dan saya. Artinya adalah bahwa Tuhan, Memimpin perjalanan kehidupan kita. Dia berada di depan dan kita mengikuti tuntunannya. Tuhan membawa kita kepada perkara-perkara yang baik, Dan penuh dengan kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan yang menuntun perjalanan kita, Tidak perlu kita takut dan patah hati. Meskipun keadaan nampaknya sulit dan tidak ada harapan, Tapi percayalah, Bahwa segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Mari saudara yang dikasih Tuhan, Jalani setiap hari dengan hati yang senang, Bersemangat dan bersuka cita. Tersenyumlah dan bergembiralah karena Tuhan. Percayalah kepadanya dengan sepenuh hati kita. Dia tidak akan pernah mengecewakan. Tuhan adalah tour guide kita, Yang membawa kita dalam rencana perjalanan yang indah, Dan penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapak kami yang kudus, Bapak kami yang mulia, Bapak surgawi, Bapak di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, Oleh karena pimpinan-Mu, Dalam setiap hari, Dalam perjalanan kehidupan kami. Keadaan situasi pada saat ini, Nampaknya begitu penuh dengan misteri. Hari depan nampak seolah tidak pasti. Tapi kami memiliki keyakinan di dalam Engkau ya Tuhan. Keyakinan dalam firman-Mu, Bahwa hidup kami ada dalam tangan-Mu. Rencana Tuhan pasti bagi kami. Tidak akan pernah gagal. Dan rencanamu adalah rencana yang baik dan mulia. Untuk memberikan kepada kami hari depan yang penuh dengan harapan. Engkau menyertai kami dalam perjalanan di bumi ini. Sampai kami masuk kepada kekekalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Engkau ada di depan kami. Memimpin perjalanan kehidupan ini. Kami tidak akan takut ya Tuhan. Sebab Engkau beserta dengan kami. Dalam keadaan situasi saat ini, Kami mau percaya selalu kepada-Mu. Engkau lah yang memimpin perjalanan kami. Dan kami tahu dengan pasti oleh karena janji firman-Mu. Engkau akan membawa kami kepada kebaikan demi kebaikan. Kami akan mengalami kasih karunia. Demi kasih karunia dari Tuhan. Engkau akan membawa kami ke tempat-tempat yang baik. Tempat-tempat yang penuh dengan berkat Tuhan. Kebajikan dan kemurahan-Mu akan selalu Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Di sepanjang hari ini ya Bapak, kami mohon kekuatan yang daripadamu. Hikmat dan tuntunan-Mu ya roh kudus. Untuk kami melangkah dan mengerjakan segala aktivitas dan tanggung jawab kami. Dengan semangat dan bersuka cita. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Puji Tuhan, Sudara yang dikasih Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat sodara semua. Dan roh kudus akan menolong sodara. Untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sodara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.